Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat karyana desa kita sudah pada di hadang DOD deh guys pada pagi ini kita akan membahas cara menghilangkan atau mengurangi angka kematian guys pada DOD salah satu caranya disini yang akan saya kasih tahu adalah mengurangi kepadatan kandang guys jadi jika kandang kita terlalu padat jadi bisa menjadi faktor munculnya penyakit-penyakit dan kematian pada DOD guys sini kita lihat Alhamdulillah untuk hari ke-11 ini guys DOD kita tidak ada yang mati ini sudah kita pisah kandang ada sekitar 50 ekor atau 60 ekor ya guys jadi kepadatan kandang kita kurangi sebelum DOD kita nanti kita buatkan kandang khusus untuk di tempat terbuka guys jadi nanti setelah satu bulan bebek kita ini akan kita buatkan kandang baru dengan tidak menggantung gini lagi guys sekarang masih menggantung guys kita lihat sebelah situ juga kita buat menggantung trik untuk mengurangi kematian juga bisa ini guys kita kasih kayu atau papan nih guys di pojok ini jadi apabila DOD kita tidur pada malam hari dia akan bertenggel nih guys di papan ini guys jadi mengurangi penumpukan guys pada DOD saat tidur untuk mengurangi angka kematian pada DOD usia satu sampai dua minggu ini guys oke nah ini DOD kita umurnya 11 hari bisa juga kita terapkan pemberian pur masih dominan guys daripada dedaknya satu minggu pertama kemarin kita pur setelah itu hari ke-8 ke-9 kita kasih pur 70% dan dedak 30% guys hari ke-10 kemarin kita kasih 50% jadi nanti jika sudah DOD kita lumayan besar dan tidak rentan lagi terhadap penyakit baru kita kasih 40-60 guys 40 pur 60 dedak halus untuk vitamin kita menggunakan pita acik tetap kita kasihkan mungkin nanti sampai umur satu bulan guys untuk pemberian cuma pada waktu pagi saja untuk sore tidak kita kasih guys kemarin masuk kandang ini 152 ekor guys kita dapat bonus 2 ekor waktu baru datang sekitar satu jam ada satu ekor mati guys mungkin kelelahan setelah penjalanan jauh ataupun memang bibitnya kurang bagus selang mungkin tiga hari kemudian ada mati terselip papan itu guys di bawah itu guys dimatinya bukan karena sakit tapi terselip papan oke mungkin itu tadi guys cara kita mengantisipasi agar di od kita tidak mudah sakit dan tidak mudah mati guys mungkin sekian video kali ini kita lanjut video-video selanjutnya guys jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya guys channel ini guys sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati